Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya akan sharing tentang fondasi yang Kalau lokasinya seperti ini Berair, becek, atau pipit ini Ini sangat pas dan sangat kuat Nah ini area Area dari Bungalan Sulu Oke guys, prosesnya Pengecoran ya Kursus pengecoran kita menggunakan pasir lumajang Kita pakai pasir lumajang untuk koral kita ambil dari Tamotan Dari Tamotan ada Kurang koral Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak atau Mau segalanya Ada di sini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Untuk kali ini saya akan sharing tentang fondasi yang Kalau lokasinya seperti ini Lokasinya seperti ini Berair, becek, atau di pinggir sawah Nah, untuk kekuatannya gimana Jadi simak terus prosesnya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya Oke Kita mulai Ke tutorialnya Jadi Untuk rumah Itu ukuran berapa aja Kalau di tempat seperti ini Kalau di tempat seperti ini Itu harus super-super kuat Ini kemarin Untuk Sepatunya Atau cakarayamnya Saya buat Ukuran 70 guys 70 berarti galiannya 80 Galian 80 Nah, untuk Ini Stros Untuk besi stros Saya pakai besi 10 Untuk bagel besi 6 Nah, untuk Kedalaman dari Dasar Sepatu Itu 2 meter 2 meter dari dasar sepatu Untuk jarak Kita ambil 3 meteran Kita ambil 3 meteran Supaya kekuatannya lebih maksimal Nah, untuk Setan fondasi Itu terserah Nanti mengikuti yang di atas Ini kan sluf Sluf double Jadi, saya kasih sluf double Ini kan sluf yang bawah Nah, untuk sluf yang bawah Ukuran kita kasih 14 x 20 Untuk sluf bawah Kita buat 14 x 20 Terus Ini kita buat ukuran 12 Ini ukuran 12 Jadi, masuk sempurna guys Masuk sempurna seperti ini Masuk seperti ini Jadi, masuk seperti ini Jadi, sangat pas dan sangat kuat Nah, jadi untuk caranya seperti itu Yang mau tanya-tanya Silahkan tinggalkan Sudah di kolom Komentar Jadi, nah Untuk pasang Umpak yang paling bawah Itu kalau disini Namanya malang ya guys Jadi, ke arah Ke arah sini Pertama ke arah sini Lalu yang Selanjutnya Ke arah sana Itu nama Kuatannya maksimal Jadi Yang bawah itu melebar Yang di atas sudah memanjang Jadi, seperti itu Nah Menurut saya seperti ini Kalau di lokasi Seperti ini guys Itu wajib Ya Kalau menurut saya itu wajib Kalau tidak seperti ini Kuatannya kurang guys Ya Jadi, rencana Untuk slow double nya Kita kasih Yang pinggir Untuk Tapi Seterus tetap Tetap ada seterus Ya Walaupun nanti Cuma satu lantai Ya Walaupun cuma satu lantai Tetap kekuatannya harus maksimal Nah Untuk yang Sini Kita Itu ya Kita mulai Begasting Untuk Begasting Untuk tebal cor Untuk tebal cor Mengikuti Batu rumpak Seperti ini Ya Batu rumpak Seperti ini Untuk tebal cornya Jadi, sangat Tebal Sangat kuat Itu harus Ya Itu harus Jadi, untuk caranya Seperti itu Sekali lagi Yang baru bergabung Silahkan di like Di share komentar Dan subscribe Yang mau tanya-tanya Silahkan tinggalkan Di kolom Komentar Ya Jadi, caranya Seperti ini Nah Di sini Airnya terus Berjalan Akhirnya Terus berjalan Karena ini Air 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 Dari Benggawan Solo Ya Jadi, untuk teknik yang benar Seperti ini Nah Nanti Untuk ukuran Untuk ukuran Cor Itu sama Aja Ya Kalau campur cor Yang penting Bagus Yang penting yang bagus makum-makum rondok eringnya mengisarkan sejauh lurus dan bapak ya jadi caranya seperti itu untuk sloof-double nya sloof-double nya sloof bawahnya itu harus mengikuti umpak yang dipasang seperti ini untuk ketebalan untuk ketinggian itu harus sama nanti yang di atas nanti kita kasih ukuran sekitar 18 kali 30 untuk sloof atas Oke sekali lagi yang baru berkabung silahkan di like di share comment dan subscribe ya Oke guys prosesnya pengecoran ya proses pengecoran kita pasir menggunakan basir lumajang ya untuk pasir kita pakai pasir lumajang untuk oral kita ambil dari pamotan dari pamotan ada untuk koral dari Mojokurtau juga ada ya ini ini sudah eh proses pengecorannya guys ini menggunakan arco itu lebih cepat lebih cepat kita pakai arco daripada pakai timba kalau pakai ember cara berkestingnya seperti ini nah ukurannya jadinya 23 23 pergi tapi mengikuti mengikuti ini empatnya ya jadi prosesnya seperti ini yang baru berkabung silahkan di like share comment dan subscribe yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan jadi kolom komentar ya Nah jadi untuk seperti ini lebih kuat dan akurat guys ya ini kita tepiknya kita lubangi terbongi tembus sampai sini terus kita kasih ini ini cengkal nih ke tali di sini di pojok terus untuk jarak kurang lebih 50 atau 60 cm dendretnya atau talinya supaya lebih maksimal kali lagi yang baru berkabung silahkan di like share comment dan subscribe Oke untuk jarak bagel jarak bagel kita kasih 20 ya dari sini sampai sini 20 untuk lebar bagel 814 untuk tinggi bagel tinggi bagel 20 ya yang masih belum paham silahkan tinggal lihat di kolom komentar jadi prosesnya seperti ini proses cepat aman dan akurat hai 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 kurang koral eh kurang koral Atau 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 Sampai Terima kasih Sampai Terima kasih Atau selamat menikmati selamat menikmati